Halo Sobat Desa, selamat datang kembali di channel saya. Musim Pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim di Indonesia. Musim di Indonesia ada dua yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan September. Kemudian mari waspadai penyakit saat musim Pancaroba. Kondisi cuaca yang terlalu dingin atau panas ekstrim dapat menurunkan daya tahan tubuh. Tubuh rentan terkena serangan penyakit. Penyakit yang muncul antara lain, flu, susah nafas, gangguan pencernaan, dehidrasi, dan panas dalam. Cara mengatasinya, olahraga teratur, konsumsi sayuran dan buah, rajin cek kesehatan, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Musim Pancaroba ditandai dengan angin kencang, hujan yang datang tiba-tiba dalam waktu yang singkat, kemudian puting berliung, udara panas, dan arah angin yang tidak teratur. Soba desa, Alhamdulillah hujannya sudah reda. Berikut ini kondisi di sekitar rumah saya. Setelah tadi diguyur hujan, disertai angin dan juga petir, kurang lebih selama satu jam. Nah, disini dapat kita lihat tanaman kacang tanah dan juga jagung di kebun saya pada roboh ya, terkena angin ketika tadi hujan. Sekilas info untuk kacang-kacang ini berumur sekitar 50 hari, dan kurang lebih 20 atau 25 hari lagi bisa dipanen. Mungkin itu sekilas untuk video kali ini, mohon maaf bila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Jika sobat suka dengan video ini silahkan di-like, jika tidak suka silahkan di-dislike saja. Ingat untuk selalu bersyukur dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!